Jadi kalau roda maju ke depan, dua roda ini akan berputar berbarengan. Yang bekerja di dalam sini, dia tetap berputar, tapi di dalam juga berputar, sebelah kiri diem. Halo guys, selamat datang, selamat datang ke Gipson Sialo Channel. Hari ini sangat berbahagia ya, saya sudah kembali ke Indonesia. Saya sekarang lagi di Indonesia, liburan ya. Saya sudah balik dari kapal pesiar, liburan ke Indonesia. Jadi mumpung lagi liburan, saya akan membuat mobil mini yang baru ya. Jadi tahap pertama, yaitu saya akan membuat gardan atau diperensial. Dan tahap selanjutnya yaitu gearbox maju dan mundur. Jadi saya sudah mengumpulkan semua bahan-bahannya dan juga saya sudah selesai membuat. Jadi saya akan merakit dan mereview. Jadi ini saya sudah punya semua bahan-bahannya yang buat gardan atau diperensial motor roda tiga atau mobil mini ya. Di sini saya sudah punya semua. Ini saya beli dari toko online, satu set. Jadi ini gigi pinion dua ya. Terus ini side pinion atau gigi samping. Terus tengkorak gardan atau diperensial. Kalau yang ini harganya saya beli Rp110.000 ya. Terus tengkoraknya Rp85.000. Terus ini as belakang air-raking. Saya potong, terus saya glass lagi ya. Terus ada tiga baut. Terus gear. Jadi ini tidak seperti mobil lagi ya. Saya ganti jadi gear. Terus ini ada housingnya. Buat housingnya buat ini. Gigi pinion disini. Terus side pinionnya disini. Gigi samping. Oke. Jadi harusnya ini. Kalau di mobil atau di roda tiga VR. Jadi ini harusnya disini. Sun gear atau gigi matahari disini ya. Gigi matahari sama gigi nanas. Dihubungkan gigi nanas ke astarik atau as panjang. Langsung ke mesin. Tapi saya ubah. Saya ubah. Instead of gigi matahari. Saya ubah gigi mataharinya jadi gear. Gear sepeda motor. Seperti ini. Jadi gigi sepeda motor ya. Gernya sepeda motor. Pakai gear belakang. Terus pakai rantai. Seperti ini dia. Jadi gunanya gigi pinion ini adalah. Untuk merubah putaran roda saat berbelok. Putaran roda kiri sama kanan. Ya jadi disini dia. Seperti ini ya. Untuk merubah. Memperlambat. Satu gigi. Untuk memperlambat. Satu roda. Saat berbelok. Jadi ini kemarin. Saya bawa ke tukang bubut ya. Biar. Biar dibuatin ini. Housenya. Housenya. Biar presisi. Biar bagus. Biar nggak oleng dia. Seperti ini ya. Ini kalau dilihat. Rencana juga ini. Harus ditutup ya. Biar dikasih oli. Biar lancar dia di dalam. Ini ada di. Ini saya kasih. Ini juga saya kasih ya. Ada bearing di dalam. Seperti ini ya. Terus. Yang ini. Pillow block. Atau bearingnya. Nomornya 208. Tapi. Yang disini. Kemarin nggak masuk ya. Jadi harus saya kecilin lagi. Jika tukang bubut bisa ya. Baru dia pas masuk sini. Oke. Saya kunci dulu ini. Kira nggak lari. Terus. Terus ini yang sebelah. Seperti ini ya. Jadi ini ya. Ini udah jadi ya. Jadi seperti ini. Terus. Kita kasih roda. Roda. Ini asnya. Ini asnya saya bubut ya. Masuk ke dalam. Sebelah sini juga ada. Jadi ini dia ya. Rodanya ini. Oke. Rodanya masuk ke dalam. Terus yang lagi sebelah sini. Nah. Jadi seperti ini ya. Ini udah jadi ya. Ini roda. Velak roda depan. Motor bit. Ya. Ini saya beli dua. Dari pasar. Pasar loak ya. Yang bekas. Harganya cuma. Harganya. Rp150.000. Saya bubut. Saya buat housingnya disini. Bukan bubut bisa semua ya. Nah. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Jadi kalau. Roda maju. Kedepan. Dua roda ini. Akan berputar. Berbarengan. Seperti ini ya. Ini dia. Tapi. Kalau turn. Atau belok. Otomatis. Satu roda akan lambat. Ibaratnya. Kita belok. Ke kiri. Jadi kirinya lambat. Yang kanan. Lebih cepat ya. Ini. Seperti ini. Ini belok ke kiri. Ini nanti ditarik. Rantai. Seperti ini. Oke. Tarik rantai nanti. Nah. Tapi kalau dia berbalok. Atau turn. Manoeuvre. Jadi satu roda itu. Berputar dengan pelan. Baratnya kita. Berbelok ke kiri. Nah. Jadi yang ini. Yang sebelah kiri. Dia berputar pelan. Yang kanan. Sebelah sini. Berputar dengan cepat. Nah. Berarti dia ini. Berarti yang sebelah kiri. Pelan-pelan dia ya. Atau diem. Di baratnya. Nah. Jadi. Yang sebelah sini muter. Yang sebelah sini puter. Ini pelan. Yang kanan muter cepat. Seperti ini. Terus yang kiri. Diem. Sama. Kalau dia. Kalau kita. Berbelok ke kanan. Atau manoeuvre ke kanan. Berarti. Yang sebelah kanan ini. Roda sebelah kanan. Pelan. Yang sebelah kiri. Kencang. Atau cepat. Jadi seperti ini dia. Ibaratnya ini diem. Ini yang berputar. Ya kan. Jadi. Cara kerja mobil gerdan juga sama. Seperti ini. Jadi yang bekerja di dalam sini ya. Ini yang bekerja. Yang bekerja di dalam sini. Nah. Iya kan. Dia tetap berputar. Tapi di dalam juga berputar. Sebelah kiri diem. Itulah dia. Seperti ini ya. Oke. Terus dia maju. Berberengan. Jadi ini nanti. Seperti mobil udah ya. Udah seperti mobil. Udah punya gerdan. Rodanya. Satu yang berputar. Kalau belok. Memperlambat sebelah. Itu aja sih. Ini dia. Jadi. Habis ini. Saya akan membuat. Framenya. Atau sasisnya. Di sini saya pakai 4 pillow block ya. Yang sebelah sini ada. Yang ini 205. Yang ini 208. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Terus ini ada. Ada gigi. Ada gear. Belakang. Terus saya bubut. Saya taruh di tengah. Terus. Rodanya. Kalau. Saya periksa rodanya. Ini velaknya. Ini velaknya. Bit. Motor bit ya. Terus saya. Saya suruh bubut. Saya buat housingnya. Di sini. Tukang bubut. Bisa lah. Bawa aja ke tukang bubut. Biar presisi. Biar pas dia kan. Jadi masuk ke. Masuk ke as. Seperti ini. Masuk ke as. Kalau dulu. Video atau. As yang saya buat dulu. Dia masih. Manual. Dia cuma. Pakai satu as. Seperti ini. Terus. Pakai pillow block. Dua. Terus. Pakai gear. Jadi dia gak punya seperti ini. Jadi. Otomatis. Cuma berputar dua-duanya. Rodanya berputar. Jadi kalau dia berbelok. Kanan atau kiri. Dia berputar dua-duanya. Jadi agak berat. Nah. Jadi saya. Buat. Yang terbaru. Yang paling terbaru ini. Seperti mobil ya. Nah. Ini dia. Oke. Jangan lupa ya. Di like. Subscribe. Share. Dan beri komentar. Terima kasih. Salam. Korang. Terima kasih.